Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Widianto meraih penghargaan dari American Institute of Architect Setelah kembali ke Indonesia pada 1987 Widianto aktif terlibat di beberapa pengembang properti terkemuka Seperti Duta Anggada Realty, Salim Group, dan Mulia Group Ada pula beberapa hasil karyanya Antara lain Bapindo Plaza, Pavilion Park, Bandung Indah Plaza, Great River Plaza, serta Wisma Mulia Dan atas berbagai keberhasilan gemilang yang diraihnya Widianto saat ini dipercaya untuk bertanggung jawab atas kinerja secara keseluruhan Pengembangan properti beberapa kawasan mixed use AKR Land Yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Manado Apa kabar Pak Bidi? Selamat datang di AKR Land Pak Terima kasih Pak Ini kita di mana nih Pak? Kita ada di Marketing Gallery West Pak West, luar biasa Pak ya Pak Bidi, sudah bersama saya Bapak Bidi Anto, CEO PT AKR Land Pak Bidi, Anda kan berdatang baru Sudah begitu banyak, ribuan Pak Bidi, yang pengembang besar, menengah, dan kecil Tapi Anda masuk, baru 7 tahun Apa yang memberanikan AKR Land masuk ke bisnis properti Pak? Kami berkeinginan untuk ikut dalam rencana pembangunan pemerintah 22 negara untuk pertama kali Itu tahun berapa itu? Itu di tahun 2006 Pak Tahun 2006, tentu ada event, event apa? Eventnya nanti di 2009 Oh, event 2009? Ya Bagaimana itu ya? Ya, jadi 2006 diminta ya? Ya, diminta, lalu tapi dengan waktunya bergulir Kami diminta untuk dapat mensukseskan World Ocean Conference World Ocean Conference Itu berapa ribu orang datang itu? Itu diperkirakan 8 ribu orang Pak 8 ribu orang, waktu itu ya 2009? Ya, betul Pak Dan cukup sukses? Sukses sekali Pak Dan diadakan di properti yang dibangun itu? Diadakan di Sulawesi Utara, di properti kami Yang bernama Grand Kawanoa International City Itu berapa luasnya? Jadi luasnya itu total ada... Yang bernama Grand Kawanoa International City Di mana tuh? Ya, jadi... Tamu-tamu dunia Jadi waktu awal itu hanya lapangan golf yang ada Pak ya Dan dengan pun kelapa Pak Jadi kita benar-benar mulai dari nol Pak Jadi waktu itu yang punya Akarlene hanyalah conference ya Tapi paling tidak sudah lewat yang sukses ya Dan sekarang bagaimana kondisi properti di Manado Dan di kota-kota Katanya tujuh kota ya? Ya Bicara jelas, bagaimana kemajuan di Manado Dan kemajuan di enam kota lainnya? Jadi kami memulainya dengan di Manado Lalu kami lanjutkan dengan pembangunan di... Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sebagai pendatang baru Tentu tidak gampang juga Untuk bisa bersaing dengan pemain ban besar sudah ada kan Mereka juga sudah disikan kota Nah bagaimana strateginya? Nanti kita akan lihat lagi pada segmen berikut Pemirsa, jangan kemana-mana Kami akan kembali Pak Widi, kalau kita lihat kan pengembangan sudah cukup banyak ya Yang di apartemen sudah banyak Ke players-nya, office building, landed house, shopping mall Ini di mana celahnya? Buat akar lain bisa masuk Motu kami adalah lifestyle, leisure, and business at New High Itu berarti bahwa kami menyuguhkan suatu gaya hidup kepada stakeholders kami Jadi kalau saya ringkaskan Ini akar lain melihat bagaimana tren gaya hidup Orang Indonesia Yang makin hari kesejahteraan makin naik Kehidupan sudah mulai ke global standard Jadi gaya hidup bertaraf internasional Jadi orang sudah memperhatikan bagaimana tempat tinggal yang memang standarnya lebih baik Bagaimana apartemennya Oke Nah, kalau kita lihat wilayah Indonesia kan luas Pak Jawa itu pun beda Jakarta dengan sekitarnya Dengan Jawa-Jawa Timur beda Apalagi Sumatera, Kalimantan Ini di arah mana kira-kira yang Kedepan harus diberikan perhatian lebih Untuk investasi properti Memang kita harus menyikapi Apakah yang dituju oleh pemerintah Indonesia Dari situ kami ikut Untuk mensukseskan program pemerintah tersebut Pak Contohnya Indonesia Terima kasih Dari seaport yang bertaraf internasional Yang dibangun untuk pertama kalinya oleh bangsa Indonesia Semenjak kita merdeka Pak Luar biasa Beberapa kali Pak Widri menyebutkan mengikuti program pemerintah Itu bagus sekali Kalau saya lihat, tidak-tidaknya ada tiga ya Program pemerintah Bagaimana rakyat punya rumah Karena ada backlog, ada menyebutkan 13 juta Tapi ada juga menyebutkan 15 juta Bagaimana membangun rumah Lendit house buat mereka Kalau apartemen yang high rise Yang kira-kira menengah Yang agak harga terjangkau kan gitu Pertama Yang kedua Itu bagaimana membangun Perumahan Yang bisa melayani para buruh Sekarang kan di Debo Tabek Itu kan sudah terlalu jenuh real estate Industrial estate Industrial estate ya Kawasan industri Sekarang ini harus didorong Keluar Jawa Debo Tabek Bahkan keluar Jawa Nah apakah nanti Akar akan mengikuti Apa tidak Itu Saya pikir ini juga Peluang kan gitu Peluang yang besar Bagaimana Akar melihat ini Terima kasih Terima kasih Kilometer dari Surabaya Surabaya betul Nah bagaimana membangun Rumah buat rakyat pak Yang backlog itu 13 sampai 15 juta itu Dan tiap tahun katanya Datang lagi Kebutuhan 800 ribu Luar biasa Jadi memang backlog itu Nah orang-orang yang tinggal di kota Mandiri itu tidak usah lagi Wirawiri masuk kota Nah sekarang kan Jakarta Dari 20 tahun lalu Membangun kota-kota di sekitarnya Tetapi kenyataan Yang orang malu pun tinggal di Di apa namanya Kota-kota baru Yang dibilang kota Mandiri Ternyata masih tetap tergantung Bahwa Jakarta Cari kerja Jakarta ini juga Tidak mengurangi Kemacetan Nah ini bagaimana AKS Jadi motokamita di Lifestyle, Leisure, and Business at New Heights Itu adalah Menyelaraskan Gaya hidup Dimana tempat Terima kasih Pemirsa Penjelasan nanti setelah Jeddah berikut ini Silahkan masuk pak Ini adalah Show unit kami Two bedroom Dengan luas 88 meter persegi Yang ditujukan Untuk orang yang masih single Atau memulai kehidupan baru Jadi bapak bisa lihat bahwa Adanya Semua fungsi ini Memiliki 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 fungsi Kenapa Sedua kamar mandi Kamar mandi dua itu Karena memang ini adalah Untuk two bedroom Options Dimana Ada privacy Untuk pengguna Dan ada Tuan rumah disana Kamar mandinya Ini kalau ada tamu Kalau ada tamu Bisa gunakan Bisa digunakan Luar biasa Ini kayaknya ada Menarik doang ini Ini adalah Tempat tidur Untuk tamu yang datang Dimana kami memberikan Opsi bisa dibuka Dan ditutup Ini ditarik ini? Ya benar pak Ini bisa ditarik Ditutup Ada hoardingnya Ini sofa bed Menjadi ranjang Betul Nanti sebegitu tamunya Sudah tidak tinggal disini Kita simpan lagi Dan ini menjadi suatu Living room Dan dining room Yang cukup luas Luar biasa pak Nah yang menarik Bagi saya adalah Mengapa para pengusaha ini Sudah sukses Di masing bidang Entah dia di Oil and gas Dia di mining Dia di industri Dia barangkali di angkutan Tapi kok Masuk property juga Nah ini Apa motivasi Selain untuk menunjang Program pemerintah Kebutuhan mendasar Untuk Bidang property Berarti melihat Karena kebutuhan yang meningkat Sehingga kita tarik masuk Kebutuhan yang meningkat Karena sekarang penduduk kita Di Indonesia juga 250 juta Betul Dimana 50%nya adalah Kelas menengah Kelas menengah ke atas Yang usianya Keduduk meningkat Tanah tidak bertumbuh Betul Nah disitulah Bisnis ini Sangat menarik Nah Itu kan Bank Indonesia Masih mempertahankan Kebijakan Tight Manipulasi Lebih mengutamakan Stabilitas ekonomi Daripada pertumbuhan Itu artinya Bay rate Yang saat ini Sekitar 7,75% Minimal stay Dan kemungkinan besar Mungkin dinaikkan dikit Nah ini Sensitif buat pengembang Properti Bagaimana meniyah Meniyah saat ini Jadi Kesatu Kebijakan pemerintah Saya nilai Sangat tepat Karena dengan kebijakan Seperti ini Spekulan itu Akan berkurang Ini menyebabkan Harga properti Menjadi stabil Dan affordable Bisa dinikmati Oleh orang-orang Yang memang membutuhkan Itu kebijakan Central Bank Bank sentral Yang dengan LTV Betul Untuk Relu ya Betul Itu ternyata Bagus juga buat Bisnis ini Betul Bukan menghambat itu Pertubuhan Betul sekali Dan yang kedua Adalah Bisnis properti Terima kasih Jangan sampai Masih butuh Dana banyak Dari Bukan Terima kasih. 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 Di Bali, Nusa Dua, di Jakarta, dan di Manado. Manado. Oke, tadi dikatakan bahwa konsep dari AKR ini juga membangun lingkungan dan juga menciptakan connectivity ya, termasuk power plan juga. Bagaimana menjelaskan itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan mempunyai produk excellence dan service excellence kalau kita mempunyai integritas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 7 tahun ya Pak Bidi, nanti kalau meninggalkan AKR Di posisi CEO Apa yang udah liat? Yang dikenang di AKR Terima kasih telah menonton